Sidang Perdana Subihi kasus dugaan pemotongan insentif pajak tahun anggaran 2017 sampai 2019 di BPPRD Kota Jambi resmi bergulir ke pengadilan negeri Jambi. Dengan tangan di borgol serta mengenakan rompi tahanan berwarna pink, Subihi digiring menuju ruang sidang dengan pengawalan ketat. Senin siang 4 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Jambi melaksanakan agenda persidangan Perdana Subihi. Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut. Atas perkara dugaan tindak bidana korupsi pembayaran dana insentif pembungutan pajak daerah tahun anggaran 2017 hingga 2019. Menggunakan rompi tahanan berwarna pink, Subihi digiring dengan pengawalan ketat menuju ruang sidang dengan tangan di borgol dan tak banyak bicara. Tampak Subihi menyapa beberapa kolega ketika masih menjabat di Pemkot Jambi yang hadir dalam persidangan. Usai sidang, Bahrul Ilmi Yaakub, penasihat hukum Subihi mengatakan pihaknya tidak menggunakan hak mengajukan eksepsi. Bahrul menilai lingkup kelemahan formil surat dakwaan tidak ditemukan dan akan membahas dakwaan pada saat bledoi. Dari dakwaan itu, itu sudah tidak memadari untuk dibuatkan. Karena itu kami harus dimerimakan hak nanti membahas dakwaan itu pada saat bledoi. Jadi bukan kami tidak memuat dakwaan, kami akan memuat dakwaan nanti pada saat bledoi. Nah, kalau sekarang itu lebih kepada aspek formilnya. Sedangkan aspek formilnya, ya, segera rasu kacil yang terpenuhi lah.